Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi baik dan selalu tetap sehat. Pada pagi hari ini, Pak Bapak akan menyampaikan PPK, Pengelolaan Pendidikan Karakter dengan tema nasionalis. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu adalah suatu pendidikan moral moral education yang pada zaman sekarang ini untuk saat ini di era COVID-19, banyak sekali warga masyarakat, khususnya untuk kota Semarang itu mencari protokol hingga akhirnya termasuk jalur kota Semarang itu termasuk Yuna Merah. Jadi kita harus tetap masyarakat, tetap selalu mengikuti protokol yang apa yang diambilkan oleh pemerintah, khususnya di kota Semarang. Salah satunya kita wajib memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa melakukan aktivitas selalu untuk berkolah, untuk berkolah, keluarga, ya. Betapa pentingnya untuk pendidikan karakter? Jadi, pendidikan karakter itu berkesinambungan, bekerjasama dengan instansi satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SLTA, WSMA, dengan keluarga, keluarga yang ada di rumah, keluarga sekolah, dengan lingkungan masyarakat sekitar, itu kita harus sama-sama jalan. Kita harus sama-sama untuk mendukung, kerjasama. saya yakin dengan adanya kerjasama yang kuat, kerja tim yang hebat, apa yang kita selama ini menjadi momo, momo kita dengan adanya wabak COVID-19 ini, saya yakin, kita harus yakin dengan mengikuti protokolasi yang ada, mudah-mudahan kita semua, anak-anak, keluarga anak-anak, keluarga ibu bapak guru, semuanya dalam lingkungannya dan tetap diberikan sesuatu biar sehatan. Karakter menurut fisiologi, ya, ini pada dasarnya anak-anak, ini menggambarkan karakter yang sudah tetap bisa dikatakan wakak-wakak. Nah, itu. Ini lebih sulit untuk di benai. Bukan tidak bisa, lebih sulit, karena karakter ini sudah menjadi bawaan atau wakak. Ya, sifat. Sifat wakak, pembiasaan yang tidak benar, yang selalu merujikan diri sendiri, merujikan orang lain, ini perlu kita benai. Dengan bagaimana? dengan pembiasaan, dengan seluruh di tahu pola dan dengan action contoh-contoh sehingga anak-anak baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik A, B, C, bahkan ada anak kelas 1, D, ya, ini juga harus bisa, bisa mengikuti hibuan-hibuan yang perlu untuk menjaga kesehatan itu. Nah, salah satu waktan tadi itu kita berbaiki dengan cara kita meniru, melihat. Kita selaku ibu bapak guru, bahkan mohon maaf orang tua selalu menghiru, mengharap anak-anak kita itu bisa berubah untuk baik. Ya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa yang tadinya tidak ngerti, tidak tahu, yang akhirnya menjadi tahu. Yang malas menjadi rajin. Itulah, jadi, pembiasaan-pembiasaan yang akan kita terapkan di sekolah itu, harapan anak dengan setelah menerima pendidikan karakter ini, besar harapan anak-anak bisa berubah. Berubah diri untuk bisa dipertanggung jawabkan. untuk perubahan itu, mohon bisa diterapkan di rumah, di sekolah, diri sendiri, termasuk untuk kepentingan teman atau orang lah. Ya, salah satunya untuk karakter menurut psikologis, yaitu salah satunya religius tentang keadamah. Saya yakin anak-anak warga besar di negeri sendal tempat itu ada beberapa pengandung ada beberapa agama yang mereka teguni. Mohon bantuan orang tua dan anak-anak kita lakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Karena dengan iman yang kuat, saya yakin apa yang menjadi kudaan, apa yang menjadi nantinya mengganggu waktah karakter kebenaran isat berkikis. Salah satunya keagamaan. Yang kedua, jujur. Anak-anak harus jujur. Ya, baik dalam berperilaku, di rumah, maupun di sekolah. Kita ambil contoh, suatu kejujuran yang harusnya anak-anak terapkan di rumah atau di sekolah. Yang lebih mudah ini, yang di sekolah ini. Anak-anak harus jujur. di saat anak-anak menerima materi, bahkan ada ibu bapak dulu menyatukan, melontarkan suatu pertanyaan. Siapa yang tidak jelas? Siapa yang belum bisa? Ini anak-anak harus jujur. Karena kalau anak-anak nanti tidak jujur atau berpohok, nanti di sendiri. Enggak, akhirnya yang padanya itu harus dilanjut atau harus diulang anak-anak hanya berdiam di ini. Tidak perlu takut, harus jujur. Tidak tahu, tidak bisa, hanya itu. Tidak usah nanggu. Tidak usah, harus jujur. Karena nanti kalau sekali lagi, kalau anak-anak biasa tidak jujur. Dan kejujuran, salah satu contoh lagi, kalau di sekolah kita itu ada istilahnya kantin ini kejujuran, ini anak, ibu bapak buru tidak mau, dan orang-orang tidak mau. Jangan sampai ada semacam tingkah lagu. Ngambil maaf, contoh, mandi jajah, disuruh antri, tahu-tahu sudah akan luar. Ini jangan sampai anak-anak ya, harus jujur. Ngambil maka, ayo kita belajar bertanggung jawab, harus jujur. Bilang sama petugasnya, saat ini sama banyak. Bari, saya ngambil ini berapa belajar? Oh, 5 ribu, uangnya 10 ribu, ambil kebaliannya sendiri. Bisa enggak? Itu salah satu nilai kejujuran. Ya, contoh lagi yang terkandung dalam itu, yaitu apa ya, disiplin. Mahal. ini jangan sampai untuk tahun pembelajaran G20 2021. Ini besar harapan anak-anak tingkatkan disiplin tanggung jawab. Kalau sering terjadi ini, maaf, mohon perancerta orang tua hari seni salah satu acara yang harus wajib diikuti, yaitu pacar. Ya, pacar jam 6.30 besar harapan paling lambat itu jam 6.45 menit itu harus disampai. Ya, jangan sampai berlambat. seranggamnya harus pas berlambat. Ya, harus berlambat. Selanjutnya, berlambat. Selanjutnya, 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 Lagi, salah satunya, yaitu, anak harus bekerja keras. Bekerja keras itu wajiban seorang siswa. Sampai itu, Pak Bambang anugin juga. Ya, anugin tangujat tadi, bekerja keras, adalah belajar. Belajar, belajar, jangan belajar. Jangan sampai nanti, kalau ketinggalan, akhirnya muncul. Rasa pas-pas, rasa tidak percaya diri itu tadi. Akhirnya nanti muncul kebiasaan apa? Menurun, menyuntik. Tidak boleh. Tidak boleh. Masuk mandi sendiri. Masih memandiki. Yang boleh dipakai baju, pakai sendiri. Ya, jadi itu memandiki, kerja keras buat mus, ya. Terus Pak Bambang. Betul, Dan anak-anak yang Pak Bambang cintai, Pak Bambang sayangi, rasa kebangsaan. Kita rasa kebangsaan dan rasa kepemimpinan. Anak-anak tidak usah memuluh-muluh. Ayo belajar memimpin diri sendiri. Saya ingin mau melakukan apa? Kira-kira merugikan tidak terhadap diri kita sendiri? Minimal imbasnya merugikan ke orang lain tidak. Ini di Supreme itu penting. Seorang pemimpin tidak harus memimpin suatu negara gambarannya tidak itu. Pimpin diri kita sendiri apa yang sudah menjadi aturan, apa yang sudah menjadi komitmen. Ayo belajar tanggung jawab mengikuti kebijakan aturan yang sudah diterapkan. Saya yakin di rumah orang tua anak-anak ini mungkin ada semacam aturan jam sekian harus belajar, jam sekian harus maaf, harus ngaji, jam sekian harus belajar. ini harus bisa melakukan atas dasar sendiri dan mandiri. Dan semua itu dilakukan dengan ketentusan, ikhlas, tanggung jawab, ikhlas. Jangan merasa terpaksa, jangan merasa dipaksa, jadi harus muncul dari hati-hati sendiri. sekolahan kita ini sudah banyak, sama misalnya dikantar surga-surga-surga-surga. Salah satu, jagalah kebersihan. Ini sering kita di lapangan. Misalnya anak-anak itu sering kita ulangraga suruh ngendong teman atau nangka-teman. Ini tanggung jawabnya mana ada yang ketempat ini. Setelah itu dilepas. Masih sering mengamati anak-anak itu seperti itu. betul sekali. Jadi anak-anak dalam proses aktivitas baik pembelajaran atau saat lumayan ingat. Utama, paling utama adalah jaga keselamatan diri sendiri dan kemarin. Jadi jangan asal senang tapi mengabedkan keselamatan. Ini misalnya sering yang keluarga kita ini kita terapkan dengan suatu keluarga bersahabat ramah lingkungan. Jadi apa yang ada fasilitas yang ada ini? Munti kita. Jadi kita rawat yang nantinya kita pakai untuk bersama. Terutama fasilitas untuk kebelajaran olahraga. Tapi ingat Pak Bambang, Bu Arni, Pak Bokan tidak mau. Kalau aku seolahraga minta tolong membawa alat dimasukkan ini salah satu tanggung jawab salah satunya di tempat orang orang yang sebaik baik tapi tidak tidak ini salah satunya lagi setelah kita melakukan aktivitas apalagi di era COVID-19 ingat di depan pelas-pelas sudah disiapkan di luar pengadaan fasilitas untuk kepentingan untuk menjaga merabahnya COVID-19 salah satunya dengan wastafel di depan keras semuanya sudah ada ingat ya tetap di rumah disitu untuk cuci tangan bukan habis makan terus untuk bersih tempat untuk asa-asa tidak boleh tidak boleh ya terus ini saya yakin anak-anak itu pasti kawan pak kawan kawan Allah pak pak merasakan kita ketemu anak-anak itu luar biasa anak-anak yang tidak saya anak-anak ketemu anak-anak pak kamu dengan peluwi saya yakin ya sekali lagi setelah melakukan berbagai aktivitas tetap protokolnya untuk kesehatan cuci tangan itu wajib bisa nanti jangan berjubel kalau satu rumah itu begitu mau ini berikut berikut cuci tangannya tidak cuci tangan terbosong tidak habis buka apa sering anak-anak cuci tangan tidak hanya sekali tapi sudah habis buka apa anak-anak cuci tangan lagi tidak boleh habis sekali dan maaf orang siswa kadang apa yang diberikan keputar-putar panjang itu nanti terhadap oleh guru ya oleh guru itu bukan suatu untuk membuat maaf anak-anak mau mungkin ada mungkin ada gini si anak musuh anak ini diberi rumahnya ini yang ini cuma kayak ini karena apalah ibu bapak karakternya karena kita memberikan suatu karakter itu kita harus mempelajari karakter karena berbeda-beda itu suatu sangsi apa itu itu ya jadi mohon maaf ibu bapak jadi apa yang kita berikan terhadap anak suatu sangsi atau hukuman untuk meniksa tidak jadi itu jadi pada dasarnya dasarnya untuk karakter yang kita terapkan disini hanya satu misi untuk kebaikan untuk kebaikan anak-anak semua dengan setelah menerima suatu paparan tentang karakter yang dari kemarin pertama ini Pak Bagas ya tentang revusi juga Pak Bambang Pak Bagas ini besar harapan apa yang sudah kita berikan yang kemarin 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 sudah lihat ikuti sudah dengan adanya ini bisa sudah melalui berubah berubah saya 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 setelah menerima ini anak-anak harus bisa bertanggung jawab apa bertanggung jawab seperti siswa berperilaku harus berani dan bisa bertanggung jawab kan gitu ya kan gitu ya jadi besar harapannya apa yang kita terapkan untuk di sekolah ini anak-anak akan lebih maju lebih baik itu ya Pak Bagas ya selanjutnya masih tentang pendidikan karakter mungkin ada sembilan sembilan pendidikan karakter menurut universal yang pertama mungkin ada karakter pencipta dan sebenar penciptakannya mungkin tentang kalau di sekolahan ada religius setiap dari kami kalau asma urusna selamat bersama waktu hari dan nomor yang kedua mungkin ada kemandirian kemandirian dan tanggung jawab kemandirian misalnya apa pak kemandirian 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 mungkin yang ketiga dan kejujuran amanan juga mungkin itu juga apa pak contohnya misalnya saya pak itu temen saya siapa ini siapa jujur kelompoknya kita tidak anak harus jujur menemukan sesuatu harus disampaikan kemandirian kemandirian kepada teman atau daripada kemandirian kemandirian kelepas rumah dan santun rumah contoh harus sekolah yang mungkin sama guru atau bisa juga mengikuti kebijakan protokol dan protokol tentang COVID-19 pakai master yang tadi dibuat sama Pak Bengbang setelah pegang apa cuci tangan terus yang kelima masih ada dermawan suka menolong dan botong royong suka menolong kerjasama atau bikin mas itu ya yang cendela ini tidak cendela semangat yang nyamu buat temannya nyamu tapi tidak boleh kerjasamanya jangan nanti mengejarkan selamat menjaga beri harus semangat sebuah kerjasama kerjasama itu kan tidak boleh ya harus kerjas sendiri kalau kerjasama tes ya sendiri dong selanjutnya yang nomor 6 ada percaya percayaan kaya percayaan 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 diri berarti di sekolah bisa belajar itu kita bisa belajar 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 harus yakin saya harus saya saya harus saya harus saya harus yang ke-7 yang ke-7 hasil sendirian tapi lebih puas hasilnya yang ke-7 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 masalah hukuman lagi kita tidak menghukum misalnya si A selalu nyentuk kemana tidak ada Pak si A lebih lebih bahasa itu tidak harus sama kok Pak Buannya tidak adil kamu 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 disuruh buang sampah kalau buang sampah kita akan berapa buat pembelian anak tahu apalagi nanti anak anak ini harus gunungan supportnya kita mulai sekarang nanti mudah-mudahan sebenarnya kita bisa bertatap bertemu di tahun 2021 sekolah kita ini hati-hati perlu kerjasama harus betul-betul sifat kebiasa itu betul-betul ya ini ada sampah tidak masukkan tempat sampah tersebut yang ke-8 masih ada baik dan rendah hati berarti berarti tidak sombong tidak sombong kalau tidak terasa tidak sombong aku bisa dan yang ini sombong saya punya uang ini tidak punya tapi saya tidak kursi tidak boleh yang lain dan kelas besar terasa misalnya sendiri tidak boleh adik-adik ini yang sering terjadi pak itu kelas 6 itu kalau bawa sampah di bawah tidak boleh karena di bawahnya karena di dalam kelas ini sudah ada saya lihat di kelas masing-masing itu tempat sampah ini di bawahnya kenal kelas 5 di bawahnya kelas 3 yang kelas 4 di bawahnya kelas 2 jadi tidak boleh itu ya dan yang terangnya pak yang ke-9 ada karakter ada karakter 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 satu berjalan sesuai dengan masing-masing tetap ya tetap kita sekalian itu tetap kita sekalian itu jaga ke satu itu bagus pak kita kita kan ngejel selam itu kalau kami asma terus yang Kristen yang sudah sendiri yang itu sendiri pak bagus sekali masalah kesatuan keupacara setiap hari Senin dan mungkin kalau yang dikelas setiap malam pembelajaran ada yang menyanyikan lagu di Indonesia tapi ini Masih banyak berpikir di saat pacara, itu seolah-olah yang pacara itu hanya petugasnya, Pak. Padahal yang namanya petugasnya bagus, pesertanya, kalau bahasanya tidak punya tanggap, atau menghubungi, di saatnya hukumat kepada gendera merah putih, ada yang malah pendak-pendak kulit. Semua akan menjalani petugas baik, pesertanya. Dan ini lagi Pak Aning Ani, setiap hari Jemen, ini upacaranya itu, yang perlu itu UPS, Pak. Pak Aning Ani menghubungi, kalau sudah siap ke pacaran, maka itu semua teman. Yang itu, anak-anak, yang itu pejuang itu berang, sampai terkena tembak, tena tumpu, tena tumpu. Berarti teman-teman, tidak teman-teman. Pak, suju, pacaran saja teman sekarang, itu bukan es perno, Pak. sekarang alasannya itu dan sakit tapi sering masih ditemukan anak-anak kata bilangnya itu sakit wah masalah 10-11 kurang pak sama pinggungnya seperti rumah sakit gak mulai bicara itu bilang sakit kalau mana itu semangat dan menurut saya sakit dan ini pasti sakit telur selanjutnya masih ada dampak pendidikan tentang karakter seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini semoga dalam waktu dekat setiap sekolah bisa segera menerapkannya agar nanti lainnya generasi bangsa yang bisa bisa menerapkannya selain itu juga bisa meneruskan ini seperti bu Ani nanti buah pensiun meninggalan anak-anak yang harus kecil ini Pak berarti ini yang diberi generasi bangsa yang yang terkes sesuai nilai-nilai bangsa dan oke anak-anakku yang 75 mudah-mudahan tetap sehat yang bapak-bapak cintai kami dengan wak-wak-bapak ketiga ini bu Ani materi yang sudah kami sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat anak-anak bisa memahami yang tadinya itu tidak tahu yang tadinya tidak panas yang tadinya panas menjadi yang tadinya tidak bisa bisa dan mari kita berdoa semuanya semuanya saja berdoa mudah-mudahan bapak yang baru merabah ini COVID-19 ini segera musnah segera bisa merasakan Pak Bambang Pak Bambang terhadap kita bisa setiap yang bisa bertemu demikian yang Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat tetap semangat Salam olahraga